Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan Ustazah Tini Di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Pelajaran 2 Siklus Hidup Makhluk Hidup Materi Siklus Hidup Hewan Materi hari ini adalah Siklus Hidup Hewan Nah sebelumnya Ustazah mau memberitahu nih Apa sih Siklus Hidup Hewan? Siklus Hidup Hewan adalah proses yang dialami hewan Dimulai saat kelahiran Yang dikeluar dari perut induknya Atau menetas dari telur Siklus Hidup Hewan dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Siklus Hidup Hewan tanpa metamokosis Seperti ini Dan Siklus Hidup Hewan Dengan metamokosis seperti ini Loh kok ada kata metamokosis? Yuk kita bahas Metamokosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan Yang melibatkan perubahan penampilan fisik Setelah kelahiran atau penetasan Yang pertama Siklus Hidup Hewan tanpa metamokosis Contohnya adalah Nih Ayam Dan Kucing Nah teman-teman Disimak baik-baik ya Disini Ada Siklus Hidupnya Ayam Yang pertama adalah Induk Ayam Atau Ayam Dewasa Yang kedua adalah Telur Ayam Yang ketiga Proses pembentukan Anak Ayam Di dalam telur Yang keempat Proses keluarnya Anak Ayam Dan yang terakhir adalah Anak Ayam Tubuh Anak Ayam Persis dengan Induknya Anak Ayam Hanya mengalami perubahan ukuran tubuh Dan jumlah Serta ukuran bulu saja Hingga menjadi Ayam Dewasa Dan yang kedua Siklus Hidup Hewan Dengan Metamokosis Disini ada dua contoh Yaitu yang sempurna Dan yang tidak sempurna Yang pertama Metamokosis Sempurna Yuk kita lihat Metamokosis Sempurna Adalah bentuk hewan Yang baru saja menetas Berbeda dengan Induknya Contoh Satu kupu-kupu Dua Nyamuk Tiga kata Nah teman-teman Disini ada contoh Siklus hidup dari kupu-kupu Yang pertama adalah Kupu-kupu dewasa Yang sedang bertelur Yang kedua Proses bertelur Yang ketiga Menjadi ulat Yang keempat Proses pupa Atau kepompong Dan yang terakhir Proses menjadi kupu-kupu Oke selanjutnya kita bahas Metamokosis tidak sempurna Metamokosis tidak sempurna Adalah bentuk hewan Yang baru menetas Mirip dengan Induknya Tetapi ada bagian tubuh Yang belum terbentuk Contohnya Belalang Kecoa Jangkri Larun Nah seperti itu ya teman-teman Dan Ustazah berharap Semoga teman-teman Bisa memahaminya ya Amin Selanjutnya Ustazah punya Contoh soal Contoh soalnya Seperti ini nih Teman-teman Jangan lupa ya Tugasnya ditulis Di buku tulis teman-teman Lalu dokumentasikan Berupa foto Jampri ya Kenapa Ustazah Saya tunggu Terima kasih teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh